Terima kasih lo untuk yang lagi nonton acara ini semoga terhibur ya. Tadi ada Nirina, tadi ada Ariel Tatum dan ini tamu saya berikutnya. Ini dia sudah lama sekali ada di industri hiburan. Tapi mungkin sekarang posisinya sudah berubah gitu ya. Kalau dulu itu dia presenter iya, model iya. Saya ingat saya pernah diwawancara di talk show-nya. Jadi sebelum ada talk show yang lain, aku sirik banget. Dia sudah bawain acara sendiri, talk show sendiri pada saat itu. Rina Gunawan. Apa kabar? Terakhir ketemu setahun lalu. Yang barengan kamu sama pacar kamu. Biar semua orang tahu, aku punya pacar berarti aku laku. Silahkan duduk. Ibu Rina Gunawan, jadi dulu aku masih muda beli ya. Kita berdua sama sih, usia kita sama persis. Tapi kamu sudah membawakan talk show sendiri pada saat itu. Itu berapa tahun lalu sih? 13 tahun lalu kali ya? 13 tahun lalu apa lebih? 20 tahun lalu. Itu lebih 20 tahun lalu. Dia sudah bawa talk show sendiri. Tapi sekarang sudah sibuk sebagai wedding organizer. Bukan sembarang wedding organizer. One of the best top wedding organizer ya di Indonesia. Yang sebentar lagi akan mengurus pernikahan. Tara, Seth. Amin. Aku gak berani katanya mahal banget kalau talk wedding organizer. Waktu itu aku pernah datang ya ke satu pernikahan. Jadi yang kamu organize itu wedding-weddingnya itu wow. Jabat-jabat. Dokter-dokter gitu kan. Hebat banget. Kalau wedding organizer sudah berapa tahun? Mungkin 15 tahunan kali ya. Dan sudah betah di situ ya. Kayaknya enak banget. Aku tuh di saat mungkin lagi ngurusin ini kan kalau misalnya preparation agak-agak 6 bulan sebelumnya. Atau 1 tahun sebelumnya gitu ya. Ya wedding itu kan sesuatu yang riwoh gitu ya. Benar. Jadi A to Z-nya tuh benar-benar harus dipikirin gitu kan. Detail gitu kan. Terus sama kita kayaknya tuh deket sama si klienter tuh ya. Jadi kayak ketemu sama keluarga yang baru. Jadi di saat atau pada saat misalnya setelah selesai dari si wedding tersebut gitu ya. Yang paling aku senang banget mereka tuh langsung. Makasih banget ya teh weddingnya sukses. Terus sambil aduh kita perlukan. Mangis gitu. Jadi momennya berharga sekali ya. Karena menyiapkan pernikahan itu satu hal yang penting sekali. Benar. Untuk pasangan. Itu kan maunya pertama kali. Maunya seumur hidup. Jadi harus spesial sekali. Nah khusus untuk yang lagi nonton nih. Terima telpon lo disini. Kalau misalnya mau tanya. Masa mau nanya mau kawin sama aku ya. Jangan dong. Bukan, bukan, bukan. Mau nanya apapun tentang persiapan pernikahan. Boleh telpon ke di Jakarta ya. Ke 021-295-46188. Kalau di luar Jakarta jangan lupa nomernya 021-295-46198. Sharing tentang persiapan pernikahan. Jadi ini sebetulnya dimulai gak sengaja atau gak sengaja ya katanya ya. Gak sengaja sebenarnya. Chris Jayanti kalau gak salah waktu itu ngurusin apa gitu ya. Iya benar-benar. Jadi aku tuh barengan sama KD waktu itu lagi gak liat. Jadi diundang sama anaknya Dedy Yusuf waktu itu. Ulang tahun waktu itu kan. Jadi pas lagi ngeliat terus ada badut atau sulap dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia nyeletuk gitu. Teteh awalnya sama Azriel mau ini loh mau ulang tahun jadiin satu. Teteh dong yang ngurusin. Loh kok teteh gitu kan ya. Teteh gak pernah ngurusin. Udah lah pokoknya teteh dong. Itu gak pernah ngurusin. Gak pernah ngurusin sama sekali. Organizing anything at all. Tapi aku tuh paling senang kalau misalnya setiap ada siapapun yang minta tolong. Terus udah gitu menjadikan sebuah tantangan. Dan aku benar-benar learning by doing dalam hal apapun gitu ya. Jadi aku bilang ayo dedeh dengan bismillah. Oke deh oke deh kalau gitu gitu. Jadi dengan berbekal aku sama sepupu waktu itu yang benar-benar dia juga jago gitu untuk ngurusin apapun. Terus udah gitu pokoknya cari tim yang saya rasa oh dia cekatan. Dia bisa cepat gerak cepat. Dia disiplin waktu. Oh udah deh pokoknya kita organize gitu ya. Terus aku belajar tentang hal party kids. Terus aku rada bersemedi waktu itu mencari ilham. Membuat sesuatu yang rada beda dari yang lain pada saat ulang tahun. Dan kita bikinin konser ulang tahun anak waktu itu. Konser ulang tahun anak. Oh jadi ada pertunjukannya. Nah ada Project Pop, ada Tasha, Joshua gitu kan masih pada cucu-ucu kan. Dan ada barongsai, ada apa gitu. Jadi ya agar ada dibikin heboh dan mulut lewat mulut akhirnya. Akhirnya dari situ ketagihan juga. Ketagihan party kids akhirnya ke wedding. Waktu itu Eko sama Fiona meminta bantuan. Terus telepon juga. Teh aku mau nikah. Terus bantuin dong teh ngurusin. Loh kok teteh gitu. Yaudah gak apa-apa. Nah itulah aku juga ngurusin lagi. Sampai ke hal-hal dasar. Dan sekarang sudah 15 tahun dan baru saja mengeluarkan buku. Aku boleh lihat bukunya ya. Iya boleh, itu buat kamu. Ini buat aku. Ini 33 tips menyiapkan pernikahan oleh Rina Gunawan. Iya. Oh tipsnya tuh 33 banyak juga ya. Oh banyak, sebenarnya kalau diitung-itung tuh rada banyak loh. Bisa sampai puluhan kali ya. Iya cuman ini 33 yang paling penting kali ya. Jadi ada, oh ada tuh diet penting juga. Menjelang pernikahan. Dan penting ini untuk laki dan perempuan supaya pas dipasihnya. Budget paling penting. Budget paling penting. Ini semua disusun sesuai kepentingan yang paling penting. Iya betul-betul. Kadang-kadang kalau misalnya calon pengantin ya. Terus ketemu, terus udah gitu dia mau menikah gitu. Dia rada bingung gitu. Apa sih sebenarnya step yang dilakukan pada saat saya mau memasuki gerbang pernikahan. Oke. Jadi bingung kan. Aduh, vendor banyak banget nih saya harus kayak gimana gitu. Terus saya harus ngapain gitu. Terus cari gedung atau apa gitu. Nah dengan melihat dari si buku ini, jadi itu menjadi sebuah panduan. Jadi mereka juga gak bingung lagi gitu. Nah Alhamdulillah itu bisa semuanya ada deh disitu. Iya, iya. Jadi walaupun hire wedding organizer, tapi tetap tahu apa aja yang paling penting disini. Jadi gak buta-buta amat gitu ya. Gak usah pakai wedding organizer juga bisa dengan lihat itu. Oh bisa organize. Bisa. Bikin wedding organizer bisa juga lewat buku itu. Iya hebat sekali. Oke sekali lagi untuk yang mau telpon ya. Mungkin pengen tanya-tanya, pengen sharing ya. Yang di Jakarta 295 46188. Di luar Jakarta 021 295 46189. Udah ada yang masuk ya? Oke. Ini bisa dijawab ya. Oke. Halo. Halo. Hai, siapa ini? Halo, dia Arin. Arin, Jakarta. Oke. Arin. Oke. Mau tanya apa nih? Mau tanya sama Terina tentang tip-tip pernikahan. Oke. Kalau misalkan mau nikah tanpa dengan WO tapi dengan sendiri itu gimana ya tip-tipnya. Oh gitu. Beli ini bukunya. Nah itu dia. Beli ini semuanya tip-tipnya ada di sini. Iya benar. Sebenarnya bukunya ada di sini. Tapi biasanya kan kadang-kadang mereka itu suka rada pengen gitu ya. Apalagi namanya pernikahan, pengen dibuat sendiri gitu. Jadi biasanya tetap aja kamu membuat misalnya seperti kayak panintia-inti gitu ya. Misalnya ada beberapa dari keluarga atau dari teman. Terus kamu bikin masa banyak-banyak kurang lebih sekitar lima gitu. Jadi step yang dilakukan. Oh lima aja ya? Lima aja. Kalau banyak itu suka rada-rada. Oke. Gitu kan. Jadi sekarang ini kalau di gedung di Jakarta itu sangat sulit banget Sarah. Jadi yang pertama itu adalah harus mencari gedung sih sebenarnya. Oke. Tiap weekend kali ada yang kawin ya. Kamu bayangkan 500 pasang yang mau menikah di Jakarta ini gedungnya cuma 50. Iya ya. Kalau banyak lah gitu ya. Jadi cuma 10 persennya. Tapi sekarang kan mungkin hari ini semoga namanya benar ya hari ini ya. Kalau di sekarang kan selain gedung sebetulnya juga udah ada rumah-rumah yang sekarang disiapkan ya. Betul. Sekarang jadi melebar ke situ ya. Melebar ke situ. Jadi dari dekorasi, terus dari bajet, terus berapa jumlah tamu undangan. Jadi memang detail banget. Sebenarnya bisa dilakukan step by stepnya. Memang harus ada panduan sih sebenarnya. Ada panduan ya. Betul. Oke hari ini semoga terjawab ya. Kalau misalnya gak mau pakai WO bisa bentuk panitia. Gak usah banyak-banyak. Kebanyakan kepala juga makin ribet. Benar. Yang sejalan. Inti aja. Benar. Yang meetingnya dibikin intens gitu ya. Kalau sekarang tema yang lagi hits apa sih kawinan itu orang-orang? Oh sekarang sih. Atau beda-beda. Mungkin kita bikinin flower beach atau apa gitu. Oke oke oke. Ya tergantung sih. Yang paling ribet yang pernah dilakukan apa? Bukan ribet sih yang paling. Oh gitu. Aku waktu itu ngurusin pernikahannya Nasar waktu itu. Oke. Dia pengen seribu satu malam tapi heboh terus pengen rada-rada iringan pengantinnya juga apa namanya panjang gitu. Oke oke. Jadi waktu itu ya rada masuk ini juga sih record juga gitu. Itu persiapannya berapa lama yang kayak gitu? Waktu itu Nasar bentar banget. Cuma dua bulan. Oh ya? Seru tapi seru banget gitu. Jadi seribu satu malam akhirnya kita bikin di luar gitu kan ya. Jadi ada seperti kayak waktu itu apa ya. Anak-anak terus ada penari terus ada petasan ada apa gitu-gitu loh heboh. Heboh sekali. Heboh heboh. Wow oke ini ada telepon masuk lagi dari Dinda kayaknya. Halo selamat malam. Halo selamat malam. Halo Mbak Dinda. Iya. Oke silahkan langsung aja mau tanya apa ke Tehrina. Selamat malam. Halo selamat malam. Malam. Assalamualaikum Mbak Dinda. Waalaikumsalam. Gimana? Iya nih Mbak Dinda. Ini bagus ya W.O nya Mbak Dinda. Alhamdulillah. Tapi aduh wah. Ini saya bisa bisa. Orba. Ada yang mau ditajakin Ibu Dinda. Gimana Ibu? Iya iya Mbak Sara. Mbak Dinda saya ada rencana nih tahun depan. Akan menikahkan putri bungsu saya. Ma'al rencana kalau gak mainnya bulan Juni. Nah budget saya kan sedikit nih. Gak kayak punya Mbak Dinda tuh gede ya. Nah gimana tuh solusinya Mbak Dinda. Jadi punya budget misalnya sedikit tapi akan menikahkan ya. Sebenarnya kalau bulan Juni rada masih jauh sebenarnya ya. Masih rada bisa untuk nabung. Setahun ya. Setahun. Dan biasanya memang semua tergantung dari jumlah undangan. Kalau misalnya kita undangnya sedikit memang tidak terlalu banyak untuk pengeluaran gitu ya. Saya rasa kalau misalnya di rumah itu jadi rada irit juga atau hemat juga gitu. Jadi cuman yang simpel-simpel aja yang penting akad nikahnya yang benar-benar hikmatnya itu berlangsung dengan baik. Saya rasa sih oke gitu. Jadi dari catering misalnya gak usah menggunakan dengan jasa catering. Tapi misalnya keluarga ada uang ada siapa gitu yang jago masak. Masak ya betul. Langsung dia aja gitu. Terus mungkin minta bantuan dari beberapa teman-teman atau saudara gitu. Yang mereka punya talent-talent tersendiri. Misalnya bisa ngerias pengantin. Terus minta dekorasinya yang rada-rada murah. Karena misalnya berteman atau apa gitu. Jadi saya rasa kayaknya masih bisa sih. Masih bisa. Jadi yang paling penting Ibu Dinda. Pernikahan itu gak harus megah mengeluarkan uang banyak. Sesuai dengan budget bisa asal pengaturannya. Dan siapa yang diajak kerjasama. Itu semuanya pasti bisa diatur. Oke Ibu Dinda terima kasih. Semoga bermanfaat. Ingat Ibu Dinda ini masih tahun depan bulan Juni. Kalau misalnya perlu MC Ibu Dinda. Oh oke. Oke. Tapi mahal tetap. Aku? Enggak ya. Oh harga diskon. Aku harga diskon. Oke. Data ini jadi bisa dapat di mana? Ini sebenarnya bisa di ACT sebenarnya. Oke. Di aksi cepat tanggap. Bisa di www.act.org.id. Oke. Di www.act.org.id. Oke. Bisa dapat di situ. Ini banyak tipsnya. 33 tips yang paling penting. Menyiapkan pernikahan. Menyiapkan pernikahan. Terina terima kasih. Sama-sama sayang. Salam untuk keluarga. Aku terima kasih ini. Aduh banyak banget yang mau. Maksudnya minta banyak. Aduh-aduh baik banget ya. Tamu ku tuh gak ada lagi. Aya Allah baik banget sih. Tapi jangan bilang bilang sama yang lain ya. Aduh makasih banyak ya. Ya Allah. Ini teman-teman pernah semuanya dapet. Muntung. Ketahuan deh. Oh iya. Tiga kaos untuk satu bintang tamu. Hanya berlaku untuk malam ini. Sorry ya. Oh oke. Oke aku kasih ini juga deh. Parsel-parsel. Dalam rangka menyandut Hari Raya Idul Fitri. Beberapa hari lagi. Eh beberapa hari lagi. Minggu depan ya. Beberapa minggu lagi ya. Ya senangnya jadi gak usah beli lagi ya. Oh iya. Alhamdulillah kan. Ini untuk wangi-wangi di rumah. Terus teleponnya gak gak dikasih juga. Telepon yang tadi. Telepon yang tadi di panggil untuk ngangkat. Iya itu yang tadi segmennya ini. Enggak. Nirina. Enggak. Oh enggak. Oh itu nanti diatur sama panitia ya panitia acara ini. Kayak kawinan. Nuhun pisang. Selamat malam. Terima kasih semua. Thank you. Biarin dulu asli. Oh malah. Terima kasih.